Hai, hai, hai semuanya. Hari ini aku sama Baby mau ajak kalian ke salah satu tempat makanan yang pas banget buat berbuka. Yups, ini dia nih, ayam kuali DS88. Langsung yuk kita pesan makanan endul-endulnya. Ayam kuali bakar. Ayamnya kita bakar dulu di panggangan ya. Terus diolesin deh sama bumbu rahasianya tempat ini. Nah, proses selanjutnya kita taruh si ayam di dalam kuali yang udah berisi bumbu ya, guys. Terus ditutup deh, biar panasnya tuh bener-bener matang sempurna. Dan sekarang kita olesin lagi bumbunya. Habis itu tutup lagi deh. Dan kalau udah matang, siap buat dimakan. Nah, sekarang kita proses si ikan atomnya ya. Ikannya pake ikan kembung. Langsung cus kita goreng deh sampai matang sempurna. Kalau sudah matang, kita kasih sambal dabu-dabu kas tempat ini di atas ikan atomnya, guys. Aduh, kebayang dong bakal senikmat apa ini makanan. Yang terakhir ada ikan jambal goreng. Jambalnya kita goreng dulu ya sampai garing. Nah, ikan jambal itu sejenis ikan asin, guys. Nanti di atas cobek sudah tersedia sambal-sambal terasinya. Dan langsung aja kita tata di atas cobek si ikan jambalnya. Aduh, udah ya. Kalau udah urusan ikan asin, jangan lama-lama. Mending langsung aja kita cobain. Iya kan? Guys, welcome back to Bikin Laper. Laper terus. Sekarang kita ada di ayam kuali DS88. Tuh, lihat dong. Ini signature dish-nya ya. Ada ayam panggang tapi menggunakan kuali kayak gini. Kuali, iya. Yaudah kalau kita tarik lagi. Panas, guys. Gimana kalau misalnya kita langsung cobain nih rasanya ya. Ini rasa bumbu di ayamnya ngeresep banget tuh the bone dong, guys. Nah, Bibi. Yes. Ayam kuali-nya sendiri kita harus campurin pakai sambal bawang yang spesial banget juga nih. Itu guys ya. Langsung ya. Kita kucurin limonnya dulu. Cuk, cuk, cuk. Nah, kalau untuk rasanya dari si ayam kuali-nya. Kuali-nya. Itu ayamnya lebih autentik ke manis. Manis, bener banget. Manis, ada rasa-rasa seperti kelapa. Memang ada kelapanya nih ya. Jadi dia tuh ada perpaduan dari kecapnya sama kelapanya. Ini jadi bikin makin ayamnya ini manisnya tuh nampol gitu ya, Bibi. Iya, dan ini memang manis banget guys. Makanya ini cocok banget harus di sambal bawang ya. Iya, langsung yuk kita cobain pakai sambalnya. Wow. Ampun deh, endo loh. Apalagi pakai si sambal bawangnya. Aduh, kombinasi yang pas banget. Makan pakai nasi udah paling bener guys. Ini aku bener-bener kagak kapok buat makan di Mari. Jadi parah ini enak banget. Apalagi udah ketemu sambal bawang ini ya guys. Tuh, jujurli aku elekit banget. Bener banget. Manis, ketemu pedas, udah. Dan yang bikin ini unik, karena dia kan manggangnya di dalam kan. Bener. Jadi asepnya tuh aromanya yaudah. Iya. Dan di dalam-dalam si ayamnya. Ayamnya juga empuk banget tuh. Iya, makanya dan si ayamnya tuh akhirnya gara-gara emang dibakarnya spesial ya. Jadi dalamnya tuh bener-bener kayak kerasa banget. Iwan sampai ke dalam-dalam sini nih. Dia tuh berasa banget asepnya. Aduh, berasa di bakar-bakarannya. Terus dicampurin sama sambalnya yang pedas banget. Saudara. 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 Bagi-saudara. Saudara. Guys! Next! Kita potek Ini tuh ada ikan kembun Kita kasih sambal dabu-dabu Langsung kita cobain pake nasi ya Langsung cobain pake nasi guys Bener Di uak-uak, jangan lupa Ayo nih, dia tuh ada kemangi-nya juga ya di atasnya tuh I like it banget guys, ikan atomnya Benar-benar gurih seger menjadi satu kesatuan Pasti campur sama dabu-dabu Wah, makin nongol deh tuh kenikmatannya Ini tuh salah satu referensi buat temen-temen yang mau berbuka puasa Yang bingung, aduh aku mau makan apa ya, bosen udah makan ayam Nah, ini nih, ikan atomnya fresh banget Karena dia ada perpaduan dari tomat-tomatnya ini Dari dabu-dabunya Makanya jadi fresh banget pas kita makan Ini enak banget Kalau ikannya buat atomnya fresh banget ya Dia juga kering banget, sampai kepala-pala tuh, lihat ya Iya, dan dia gak ada aroma-aroma gak sedapnya ya Gak ada bobot tanah, gak ada Terus yang bikin seger tuh ini nih, yang bikin seger tuh si sambal dabu-dabunya Bener Nah ini udah Next gimana kalau misalnya kita cobain pakai ikan jambal Jambal? Jambal plus sambal Bener Kita kasih sih limo Ini udah dipastikan pasti asin banget Jadi makannya harus dengan langsung nasi guys Nasi, iya Terus ini dia pakai sambal terasi ya guys Kita walk-walk langsung sama nasi Guys, lihat ya Tuh Ayo Bismillahirrahmanirrahim Sejujurnya ikan jambal pakai sambal terasi itu udah mantep Tapi-tapi-tapi Karena pada dasarnya dia ikan asin ya Harus dikombain pakai nasi ya guys Ini gak biar dengan rame, pakai apa? Apa? Apa itu? Nih Hmm Mereka, mereka Langsung ya guys Parah kalau buat aku sih jambal ini pas banget sama si sambalnya ya? Bener Menurut aku sambalnya juga gak terlalu pedas ya babe Rasinya juga gak terlalu berasa Tapi emang perpaduan yang pas dicampurin sama si ikan jambalnya ini Uuuuh Paling mantep udah, ikan asin ya udah Oke sama sambal, yang paling juara sih sambalnya kalau buat aku Sambal, sambal Suka banget guys sama makanan yang ada di sini Pokoknya bener-bener rekomen dan I love it banget Ah, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa Gak bisa sih aku ini, gak bisa berhenti makan kalau kayak gini caranya Guys Kita makan udah selesai Ini semuanya enak banget Dan kalau ke sini, kita tuh berasa kayak makanan rumahan Bener banget Jadi kalau misalnya kangen masakan gundo gitu ya Datang aja ke sini Dan ratingnya 1-10 Iya Kita akan memilihkan rating Sembilan Wuuu Kalau ada sembilan, kanannya bikin lapar Approve Jangan lupa ya datang ke sini buka book bersama sama keluarga aja Marah, marah Ayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax